Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'd Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Beredarnya video pelaku Pembakaran kitab tafsir Ibn Qasir dan Risalah Qusairiyah Ini memberikan dampak yang luar biasa Terutama menimbulkan reaksi di kalangan kaum muslimin Yang mereka Perduli Dengan Agamanya Nah Tidak terlepas dari reaksi Yang ada Ini Mereka Sebagian Dari kaum muslimin Memberikan tuduhan Bahwasannya Pelaku Pembakaran kitab Tafsir Ibn Qasir dan Risalah Qusairiyah itu Adalah Orang-orang wahabi Jadi mereka memberikan tuduhan Perhatikan Perhatikan Ya Mungkin Dari Berbagai macam Penyebab Yang Dijadikan Sebagai alasan Untuk menuduh Bahwa Pelaku itu adalah Orang-orang wahabi Yang pertama Yang pertama mungkin karena Perkataan Orang di dalam video tersebut Mengatakan Kenapa Tidak langsung Belajar Kepada Allah Kenapa Tidak Mempelajari langsung Al-Quran dan Sunnah Mungkin itu Yang menjadi Penyebab Atau Yang menjadi Alasan Untuk menuduh Bahwasannya Pelaku adalah orang-orang wahabi Karena Di dalam kajian-kajiannya Itu Orang-orang wahabi Mereka sering menuduh Bahwasannya Orang wahabi ini Hanya mengambil dari Al-Quran dan Sunnah saja Ya Itu Adalah Slogan-slogan Yang Menyesatkan Bagi mereka Yang tidak paham Kemudian Alasan lagi Mereka mengatakan Bahwasannya Karena Mereka itu Berpakaian Cingkrang Dan Pakai Gamis Nah Kenapa saya Kemudian Memberikan Gambaran Alasan-alasan Mereka Seperti itu Karena Memang Dari berbagai macam Akun Terutama di Akun Sosial media Bahwasannya Komentar-komentar Yang diluncurkan Alasan mereka Menuduh Bahwasannya Pelaku ini Adalah Orang-orang wahabi Yaitu Orang-orang wahabi Sering teriak Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Kemudian Berpakaian Cingkrang Dan Pakai Gamis Dan Setelah Saya Cari-cari Berbagai macam Komentar Rasanya Hanya itu Alasan mereka Untuk Menuduh Bahwasannya Pelaku Adalah Orang-orang Wahabi Gak ada lagi Tidak ada lagi Alasan mereka Menuduh Bahwasannya Pelaku itu Adalah Orang-orang Wahabi Kecuali Hanya Rasa Benci Rasa Hasad Rasa Dengki Kepada Orang-orang Yang beragama Dengan Baik Dan Lurus Mengikuti Al-Quran Dan Sunnah Sesuai Dengan Pemahaman Salaf Kemudian Orang-orang Wahabi itu Menjauhi Perkara Kesirikan Khurafat Tahayul Bid'ah Yang Tumbuh Subur Di Masyarakat Padahal Kalau kita Perhatikan Di dalam Video tersebut Itu Justru Ciri Bahwa Pelaku ini Bukan Orang-orang Wahabi Itu Adalah Lebih Dominan Lebih Mengarah Kepada Orang-orang Yang Gemar Berteriak Dan Menuduh Orang Yang Tidak Sefaham Dengan Mereka Dengan Julukan Wahabi Apalagi Tanduk Setan Ya Intinya Dengan Tuduhan Atau Dengan Perkataan Wahabi Dengan Segala Stigma Negatif Yang Mereka Sematkan Di Dalam Kata-kata Wahabi Yaitu Radikal Intoleran Suka Mengkafirkan Suka Mencirikan Suka Memidahkan Mengkafirkan Anti NKRI Dan Lain Sebagainya Tuduhan Tuduhan Mereka Seperti Itu Nah Kembali Lagi Kenapa Saya Mengatakan Bahwasannya Ciri-ciri Pelaku Pembakaran Itu Bukan Orang-orang Wahabi Itu Ada Alasan Tentunya Yang Pertama Orang-orang Wahabi Itu Ketika Mereka Memberikan Tuduhan Tadi Mereka Memberikan Tuduhan Bahwasannya Pelaku Ini Adalah Orang-orang Wahabi Karena Orang-orang Wahabi Itu Sering Mengatakan Kembali Kepada Quran Dan Sunnah Memang Ketika Memberikan Kajian-kajian Atau Ceramah-ceramah Ustadz-ustad Yang mereka Katakan Bahwasannya Ustadz-ustad Wahabi Itu Mereka Mengatakan Tuntunan Kita Al-Quran Dan Sunnah Tapi Apa Sebatas Itu Saja Tidak Ditambahi Dengan Sesuai Dengan Manhat Salaf Oleh Karena Jadi Setiap Kajian-kajian Itu Ustadz-ustad Yang Mereka Berikan Gelar Wahabi Ketika Memberi Kajian Mereka Pasti Mengatakan Kita Itu Beragama Menurut Tuntunan Al-Quran Dan Sunnah Sesuai Dengan Pemahaman Salaf Salaf Makanya Mereka Sering Menyampaikan Al-Quran Dan Hadis Dengan Pemahaman Yang Disandarkan Kepada Para Ulama Salaf Termasuk Kitabnya Yang Dibakar Oleh Orang Yang Ada Di Video Tersebut Mereka Ketika Menyampaikan Al-Quran Al-Qur'an Al-Qarim Mereka Mengatakan Al-Imam Ibn Qasir Mengatakan Di Ayat Ini Seperti Ini Pemahamannya Seperti Ini Seperti Ini Dan Seperti Ini Ya Kemudian Menyampaikan Pendapat Para Ulama Yang Lain Ibn Hajar Al-Athqalani Kemudian Menyampaikan Pendapat Ibn Qayyim Al-Jawziyah Kemudian Mengutip Perkataan Imam Syafi'i Imam Ahmad Imam Malik Imam Hambali Dan Masih Banyak Ulama-ulama Yang Lain Yang Mereka Kutip Perkataan Perkataannya Mereka Kutip Pendapat Pendapatnya Mereka Kutip Kemudian Ulama-ulama Yang Meskipun Ulama tersebut Adalah Ulama-ulama Kholaf Ulama-ulama Belakangan Akan tetapi Ulama-ulama Yang Bagus Di dalam Pemahaman Agamanya Lurus Di dalam Pemahaman Pemahaman Agamanya Silahkan Cek Kajian Orang-orang Yang Kalian Katakan Wahabi Referensi Mereka Jelas Referensi Mereka Luas Ketika Menyampaikan Mereka Menyampaikan Perkataan Di dalam Al-Quran Perkataan 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 Ulama Dan Sebagainya Firman Allah Sabda Rasulullah Perkataan Ulama Mereka Sampaikan Mereka Tidak Pernah Menyampaikan Dengan Mengatakan Pendapat Saya Pribadi Kalau Saya Seperti Ini Tidak Pernah Mereka Mengatakan Seperti Itu Kemudian Alasan Lagi Kalau Mereka Itu Memberikan Tuduhan Berdasarkan Penampilan Mereka Yang Pakai Jubah Dan Cingkrang Yang Pakai Jubah Bukan Hanya Wahabi Perhatikan Yang Memakai Yang Memakai Jubah Memakai Gamis Bukan Hanya Wahabi Jamaah Tablik Banyak Memakai Gamis Jubah Para Habaib Pakai Gamis Pakai Jubah Orang Orang Dari Ormas Ormas Islam Yang Ada Di Indonesia NU Muhammadiyah Mereka Banyak Juga Memakai Jubah Jadi Masalah Gamis Atau Jubah Ini Tidak Bisa Dijadikan Dasar Untuk Mengatakan Kalau Mereka Adalah Orang Wahabi Perhatikan Di Dalam Video Tersebut Ada Satu Yang Memakai Jubah Sementara Yang Lain Tidak Dan Kemudian Apabila Kita Memperhatikan Apabila Kita Banyak Melihat Atau Mencari Video-video Orang-orang Yang Memakai Gamis Bukan Hanya Wahabi Habaib Mereka Banyak Yang Memakai Gamis Jadi Gamis Tidak Bisa Dijadikan Dasar Untuk Memberikan Tuduhan Bahwasannya Pelakunya Adalah Orang-orang Wahabi Kemudian Masalah Cingkrang Mana Mereka Cingkrang Sangat Jelas Di dalam Video Tersebut Mereka Isbal Sangat Jelas Di dalam Video Tersebut Mereka Adalah Orang-orang Yang Isbal Tidak Cingkrang Orang Wahabi Tidak Isbal Mereka Tau Larangan Isbal Kalau Di video Tersebut Jelas Jelas Mereka Isbal Sementara Kalau orang-orang Wahabi Sangat Faham Bahwasannya Isbal Itu Dilarang Tidak Boleh Isbal Ya kan Di dalam Kitabnya Al-Imam An-Nawawi Yaitu Di dalam Kitab Al-Minhad Syarah Sohih Muslim Mengatakan Atau Menulis Bahwasannya Sesungguhnya Isbal Ada Pada Sarung Baju Dan Imamah Dan Tidak Boleh Isbal Sampai Di bawah Kedua Mata Kaki Jika Karena Sombong Namun Jika Bukan Karena Sombong Maka Hukumnya Makruh Jelas 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 Bahwasannya Pelaku Jelas Di dalam Video tersebut Mereka Tidak Tidak Cingkrang Mereka Isbal Dan Orang-orang Wahabi Ini Mereka Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Meninggalkan Perkara-perkara Yang Dilarang Meskipun Hanya Sekedar Makruh Kalau Dikatakan Itu Adalah Makruh Akan Tetapi Banyak Dari Teman-teman Salafi Yang Kalian Nilai Atau Kalian Juluki Sebagai Wahabi Mereka Mengambil Pendapat Bahwasannya Haram Isbal Tidak Boleh Isbal Karena Itu Berdosa Oleh Karena Mereka Meninggalkan Isbal Dan Pelaku Di Video Tersebut Itu Isbal Maka Tertolak Tuduhan Bahwasannya Pelaku Adalah Orang Wahabi Kemudian Lagi Ditambah Di dalam Video Tersebut Kita Perhatikan Bahwasannya Pelaku Salah Satu Di antara Pelaku Yang Ada Di dalam Video Tersebut Mereka Menghisap Rokok Mana Ada Orang Wahabi Merokok Orang Wahabi Selalu Ketika Mendakwahkan Tentang Hukum Rokok Bahwasannya Rokok Itu Haram Hukumnya Tidak Ada Kebaikan Sama Sekali Di Dalam Rokok Justru Isinya Semuanya Racun Penyakit Tidak Percaya Silahkan Cek Tulisan Tulisan Yang Ada Di Dalam Bungkus Rokok Dari Zaman Dahulu Sampai Zaman Sekarang Menunjukkan Bahwasannya Isi Rokok Itu Semuanya Racun Dulu Pemerintah Menuliskan Di dalam Bungkus Rokok Bahwasannya Merokok Merugikan Kesehatan Jelas Dan di dalam Bungkus tersebut Tidak disertakan juga Manfaat Karena memang Tidak ada Manfaatnya Kemudian Masyarakat Masih juga Belum Mengaminkan Tulisan Pemerintah Peringatan Pemerintah Tersebut Maka Dibuatlah Semakin Detail Agar Berfikir Para pengkonsumsi Rokok Itu Memikirkan Tentang Hukumnya Tentang Apa Manfaatnya Tidak ada Disana Pemerintah Kemudian Menulis Merokok Dapat Menyebabkan Kanker Serangan Jantung Impotensi Gangguan Kehamilan Dan Janin Tapi Ternyata Orang-orang Yang Mengikuti Hawa Napsu Mereka Juga Tetap Tidak Mengaminkan Peringatan Pemerintah Yang Seperti Itu Mereka Tetap Menghisap Rokok Dengan Segala Alasan Alasan Mereka Yang Tidak Masuk Akal Katanya Kalau Tidak Merokok Rasanya Hampa Tidak Merokok Tidak Enak Tidak Merokok Tidak Bisa Berfikir Itu Sangat Lucu Sangat Sangat Lucu Kemudian Kalau Memang Anda Itu Memberikan Tuduhan Bahwasanya Pelaku Tersebut Adalah Orang Wahabi Maka Harusnya Anda Berfikir Harusnya Anda Berfikir Mereka Di Dalam Sana Terlihat Jelas Merokok Sementara Dalil Dalil Yang Dipakai Oleh Orang Orang Yang Kalian Katakan Wahabi Itu Jelas Bahwasanya Rokok Itu Haram Orang Wahabi Tidak Merokok Kalaupun Ada Orang Orang Yang Merokok Orang Wahabi Dia Belum Bisa Meninggalkan Rokok Dia Pasti Sembunyi Sembunyi Tidak Mungkin Mereka Terang Terangan Mereka Malu Mereka Malu Apabila Ketahuan Merokok Di Hadapan Orang Katakanlah Saja Mereka Ketika Ditanya Mereka Mengaji Dengan Siapa Mereka Menyebutkan Oh kami Mengaji Dengan Orang Orang Atau Ustadz Ustadz Salafi Katakanlah Ustadz Ustadz Yang Besar Yang Terkenal Syafiq Rizab Salamah Yassid Abdul Qadir Jawas Ustadz Badru Salam Dan lain Sebagainya Mereka Menyampaikan Bahwasanya Hukum Rokok Itu Haram Bagaimana Pengikutnya Kemudian Terang Terangan Merokok Dia Mengaku Mengaji Dengan Ustadz Ustadz Tersebut Tapi Merokok Itu Sangat Tidak Mungkin Sangat Mustahil Sangat Sangat Mustahil Tidak Mungkin Oleh Karenanya Tuduhan Bahwasannya Pelaku Tersebut Adalah Orang Orang Wahabi Itu Tertolak Tertolak Orang Orang Wahabi Itu Jelas Jelas Mereka Berusaha Semaksimal Mungkin Apalagi Hanya Sekedar Rokok Mereka Tinggalkan Dan Pelaku Di dalam Video Tersebut Jelas Jelas Mereka Merokok Apakah Orang Orang Wahabi Kemudian Ketika Mengharamkan Rokok Tidak Berdasar Mereka Berdasar Mereka Itu Tau Tau Bahwasannya Allah Subhanahu Wata'ala Mengatakan Apa Dan Allah Subhanahu Wata'ala Menghalalkan Bagi mereka Yang baik-baik Dan Mengharamkan Bagi mereka Yang Buruk-buruk Di dalam Surat Al-A'raf Jelas Dikatakan Seperti itu Bahwasannya Allah Subhanahu Wata'ala Itu Menghalalkan Yang baik-baik Dan Mengharamkan Yang Buruk-buruk Dan Rokok itu Jelas Buruk Dari mana Sisi Baiknya Tanya Dengan Orang Yang Ahli Kesehatan Tentang Rokok Apakah Ada Manfaatnya Maka Jawabannya Sudah Dipastikan Tidak Ada Manfaatnya Sama Sekali Justru Bahaya Lihat Saja Di tempat-tempat Umum Sekarang Tidak Boleh Merokok Tidak Boleh Merokok Tidak Boleh Merokok Ruangan Bebas Asap Rokok Karena Apa? Rokok Itu Mengganggu Mengganggu Dan Sekarang Ini Dibungkus Rokok Ditulis Merokok Itu Membunuh Merokok Membunuh Berarti Rokok Itu Membunuh Diri Sendiri Merokok Itu Membunuh Diri Sendiri Sementara Allah Subhanahu Mengatakan Dan Janganlah Kamu Itu Membunuh Dirimu Sesungguhnya Allah Maha Penyayang Maha Penyayang Kepada Kalian Di dalam Surat Anissa Ayat 29 Jelas Seperti Itu Berarti Merokok Itu Membunuh Merokok Itu Bunuh Diri Dan Bunuh Diri Jelas Hukum Haram Jelas Tertolak Bahwasannya Tuduhan Tersebut Bahwasannya Pelaku Tersebut Adalah Orang Orang Wahhab Itu Jelas Tertolak Kemudian Satu Lagi Bahwasannya Yang Dibakar Oleh Pelaku Di Dalam Video Tersebut Adalah Kitab Tafsir Ibn Kasir Terbitan Pustaka Imam Shafi'i Tahu Pustaka Imam Shafi'i Pustaka Imam Shafi'i Adalah Sebuah Penerbit Buku Buku Yang sesuai Dengan Sunnah Buku-buku Agama Yang sesuai Dengan Sunnah Apakah itu Kitab Tafsir Kemudian Buluhul Marom Kemudian Fatul Bari Dan masih banyak Kitab-kitab Ulama 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 Diterbitkan Oleh Penerbit Pustaka Imam Shafi'i Dan Pustaka Imam Shafi'i Itu Sangat Terkenal Sangat Terkenal Dan Orang-orang Mengatakan Bahwasannya Kitab Penerbit Pustaka Imam Shafi'i Itu Kitab-kitab Wahabi Jadi Mana Mungkin Orang Yang Dia Itu Wahabi Kemudian Membenci Wahabi Kemudian Membakar Kitab Wahabi Itu Lucu Atau Mungkin Benar Bahwasannya Ini Adalah Settingan Kita Tunggu Saja Kabar Selanjutnya Tunggu Saja Pasti Terbongkar Seperti Beberapa Waktu Yang Lalu Ada Video Yang Viral Bahwasannya Disana Wahabi Kalah Debat Kalah Debat Kemudian Gebrak Meja Kemudian Mau Mukul Dan Sebagainya Ya Ternyata Belakangan Pelakunya Mereka Sendiri Juga Mereka Hanya Bersandiwara Mereka Sandiwara Seolah-olah Itu Ingin Menyudutkan Wahabi Tapi Ketahuan Bahwasannya Pelaku Yang Mereka Mereka Juga Barangkali Video Yang Beredar Itu Seperti Itu Juga Mereka Ingin Teriak Bahwasannya Pelaku Wahabi Padahal Pelaku Mereka Sendiri Mereka Ingin Memframing Mereka Ingin Bahwasannya Wahabi Ini Dibenci Banyak Orang Dan Kenapa Wahabi Ini Dibenci Karena Wahabi Ini Dakwah Ini Meluruskan Pemahaman Pemahaman Yang Salah Di Masyarakat Akan Tetapi Salah Tapi Lumrah Masyarakat Kita Banyak Yang Nggak Solat Ngaku Islam Tapi Nggak Solat Dia Lebih Mendahulukan Amalan Amalan Bidah Daripada Amalan Amalan Wajib Mereka Rajin Ikut Yasinan Ikut Tahlilan Ikut Maulidan Tapi Mereka Nggak Solat Yang Solat Itu Wajib Mereka Nggak Menutup Awrod Terutama Yang Perempuan Sementara Menutup Awrod Itu Adalah Sebuah Perkara Yang Wajib Boleh Kita Perhatikan Di Masyarakat Mana Yang Lebih Memperhatikan Agamanya Apakah Wahabi Atau Yang Bukan Wahabi Atau Yang Membenci Wahabi Kita Perhatikan Perhatikan Di Tempat Sekeliling Kita Nanti Pasti Akan Ketemu Jawabnya Dan Video Ini Pasti Akan Terbongkar Siapa Pelakunya Kita Tunggu Saja Pasti Suatu Saat Terbongkar Itu Saja Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Kali Ini Ada Kritik Saran Komentar Dan Sebagainya Silahkan Ditulis Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh